Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, situasi di terminal bus tipe A Rajapesi, Bojonegoro terpantau, masih sepi penumpang. Kondisi tersebut seperti yang terpantau pada Senin pagi. Memasuki pekan perayaan hari Natal, terlihat belum terjadi lonjakan penumpang di terminal tipe A ini. Sejumlah bus yang masuk maupun keluar terminal terpantau masih minim penumpang. Meski demikian, bus antarkota antarprovinsi di terminal setempat terlihat standby untuk mengangkut para penumpang ke sejumlah wilayah seperti Jakarta, Surabaya, Ngawi, hingga Cepu, Jawa Tengah. Ruang tunggu penumpang di terminal setempat juga terlihat masih lengang serta belum terjadi lonjakan penumpang. Di masa pandemi ini, petugas terminal juga selalu rutin mengingatkan para penumpang agar selalu memakai masker di ruang tunggu. Sejak pandemi, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, sehingga moda transportasi umum cenderung sepi penumpang. Gepala terminal tipe A Rejekusi Bojonegoro Budi Sugiyarto mengatakan, jumlah penumpang mulai dari awal Desember sampai sekarang masih fluktuatif, kadang naik terkadang juga turun. Rata-rata setiap hari per bus dari terminal setempat hanya mengangkut 4 sampai 5 penumpang saja. Kondisi ini terjadi sejak pandemi COVID-19. Untuk jumlah penumpang mulai dari awal Desember sampai dengan sekarang itu masih fluktuatif mas, jadi kadang naik kadang turun. Itu kalau di rata-rata itu setiap harinya setiap bis itu ada 4 sampai 5 orang penumpang. Untuk perjalanan dari Bujonegoro Probes misal apakah ada syarat tertentu antigen atau rapipas itu? Kalau untuk syarat perjalanan jarak jauh khususnya itu berlaku khusus untuk perjalanan jarak jauh akab, bis akab. Yaitu perjalanan jarak jauh yang dimasuk itu perjalanan dengan waktu minimal 4 jam atau jarak 250 km. Itu dikenakan syarat perjalanan jarak jauh yaitu yang pertama wajib vaksin lengkap atau wajib vaksin dosis kedua. Terus yang kedua wajib menunjukkan negatif antigen. Kalau antigen berlaku 1x24 jam. Terus tetap pakai masker, terus yang keempat itu pakai aplikasi peduli dunia. Kalau dari tahun sebelumnya Pak, di libur natal sendiri ada menunjakan penaikan penampang? Untuk tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya juga masa pandemi covid, aturannya juga ketat, itu juga sepi-sepi saja. Sementara itu, penumpang perjalanan jauh dengan waktu tempuh perjalanan minimal 4 jam dengan jarak 250 km dikenakan syarat wajib berupa menunjukkan surat lengkap vaksin dosis dua, menunjukkan negatif antigen, memakai masker, serta menunjukkan keterangan vaksin di aplikasi peduli lindungi.